Partai Nasional Demokrat meminta Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki daftar pemilih tetap atau DPT. Rencananya 14 Desember mendatang, Partai Nasdem akan kembali melaporkan perbedaan DPT kepada KPU. Permintaan perbaikan DPT atas laporan sejumlah DPW dan DPD yang menemukan adanya perbedaan data DPT yang dimiliki KPU dengan temuan di lapangan. Pencocokan antara data yang dimiliki Partai Nasdem dengan hasil dari KPU didapati perbedaan DPT sebesar 3 sampai 7 juta pemilih. Perbedaan yang mencolok tersebut, Partai Nasdem meminta penjelasan dari KPU atas perbedaan itu. Partai Nasdem telah membuat tim khusus untuk mengecek pemilih per TPS dari desa sampai tingkat provinsi serta data pemilih pada pilkada terakhir. Kita tidak tahu seperti apa ya, jadi kita sudah melaporkan kepada KPU bahwa itu kok ada perbedaan angka yang diberikan kepada kita dengan yang di dalam siti itu. Nah, tapi kan kita cuma bisa melaporkan saja semua keputusan dari KPU. Nanti tanggal 4 Desember kita akan sampaikan lagi beberapa hal misalnya, atau meminta beberapa hal laporan dari KPU. Yang tinggal 3 juta, 4 juta itu 7 juta-nya, apakah ditemukan nip-nya, atau memang dicoret? Yang tinggal 4 juta, 5 juta-nya, 5 juta-nya, 5 juta-nya.